Dilansir koron viral dari Medkom dengan judul Pasien dipaksa urus KTPL sebelum operasi Meninggal di kantor disduk Cabil, Buluk Bumbar Selasa tanggal 59 Maret 2022, Metro TV Dilansir dari Medkom, Buluk Bumbar Seorang warga kajang Sulawesi Selatan meninggal saat mengurus KTPL di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buluk Bumbar Warga berusia 54 tahun bernama Aminuddin terpaksa datang ke disduk Cabil dalam keadaan sakit demi mendapatkan identitas untuk mengurus BPJS Kesehatan Menurut Kepala disduk Cabil Buluk Bumbar A. Mulyati Nur Aminuddin mengembuskan nafas terakhir di kantor disduk Cabil usai melakukan perekaman data EKTP pada selasa siang 15 Maret 2022 Dia meninggal setelah melakukan perekaman data KTP Selesai foto, pengambilan biometrik, lalu tanda tangan Pas mau turun sudah tidak berdaya lagi Ungkap muli hati Sementara, menurut keluarganya sebelumnya Aminuddin tercatat sebagai pasien yang derawat rumah sakit Andi Sultan Daeng, Raja Buluk Bumbar Usai derawat 3 hari, rencananya akan menjalani operasi akibat sakit yang dideritanya Namun karena tidak mampu membayar biaya operasi Aminuddin terpaksa pulang untuk mengurus KTPL dan BPJS Kesehatan Diketahui Aminuddin tidak memiliki identitas karena baru saja kembali dari Malaysia Setelah bekerja sebagai TKI di sana Menurut keluarga, ia menderita sakit pada ususnya Dari pihak rumah sakit diberi waktu oleh dokter untuk urus dulu BPJS sebagai syarat operasi Kemudian langsung saya bawa ke sini Untuk perekaman EKTP Namun belum keluar dari sini, beliau sudah tidak ada Kata saudara Ipar Aminuddin, Sri Suryani Ningsi Saat ini, jenajah Aminuddin telah dibawa keluarganya ke kediamannya Di Desa Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Untuk dikubumikan Sebelumnya, dalam tayangan siaran langsung di media sosial yang viral Faya selasa siang, tampak sejubah warga dan ASN mengurumuni jenajah seorang pria parubaya Lalu tampak jenajah lelaki itu dimasukkan ke dalam sebuah mobil Keterangan video siaran langsung tersebut menjelaskan Bahwa warga tersebut mengembuskan nafas terakhir di kantor Disduk Capil Editor Wisnu Mardiansyah Di atas artikel asli di deskripsi Thanks to Medcom